Masih dari Jawa Timur, perajin kaligrafi dari Lembah Serbu Kayu di Probolinggo rasakan berkah Ramadan. Bulan puasa kali ini, omset penjualannya melonjak tinggi. Lewat kreativitasnya mengubah limbah menjadi karya seni kaligrafi, Holly Lim mendapat berkah melimpah di bulan Ramadan ini. Pria berusia 39 tahun ini mulai jalani usaha kaligrafi sejak 3 tahun lalu. Namun, karyanya mulai banyak yang dilirik setahun terakhir. Warga Desa Jati Urib Kecamatan Kerejengan Probolinggo ini, menyerap limbah serbu kayu menjadi karya bernilai seni tinggi, seperti Lafaz Allah, Muhammad, Asmaul Husna, Bismillah, dan Ayat Kursi. Selama bulan Ramadan ini, permintaan kaligrafi serbu kayu ini meningkat tajam. Selain dari warga sekitar, pesanan juga dari berbagai tokoh hiasan rumah, baik secara online maupun offline. Keunikan dan keindahan karya Holly Lim jadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Terutama kalau dilihat ini tidak membuasakan. Dari segi keantikan, keunikan, klasik juga ada dalam segi kaligrafi ini. Dibantu sejumlah karyawan, perbulannya workshop Sunan Kalijaga ini mampu memproduksi 60 unit kaligrafi. Meski bahannya sangat mudah didapat, proses pembuatannya agak rumit dan membutuhkan ketelatenan tersendiri. Seperti pengeringan cetakan serbu kayu basah yang memakan waktu 7-15 hari tergantung ukuran dan motif. Satu set produknya dibanderol mulai dari Rp150.000 hingga Rp3,5 juta. Harga itu menyesuaikan kerumitan motif dan besarnya ukuran kaligrafi. Karya kaligrafi ini ramah lingkungan karena tanpa warna sintetis, melainkan warna alami dari kayu yang digunakan. Sehingga kesan mewah, punik, antik, berbaur jadi satu dalam karya Holly Lim. Keunggulannya ramah lingkungan. Maksudnya ramah lingkungan gimana? Jadi ketika ada serbu di situ, biasanya kan murat marit dibakar itu kan menimbulkan konsumsi. Oleh kami tidak diambil, dijadikan kerajinan seperti ini. Berbekal kemampuan dalam menulis Arab yang indah, Holly Li akui puas bisa berdakwah lewat karyanya. Mahfud Sonarji melaporkan untuk NET.